Intro Nah terus selama dirawat di ruang isolasi dari tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 itu saya sudah merasakan rasa tidak nyaman, rasa tidak enak di dada saya di sekitar bawah sini, rasa seperti pegal-pegal gitu sama di belakang, kalau berubaring itu rasanya pegal sekali di daerah otot-otot tulang belakang itu, singkal kalau bahasa banjar itu. Nah saya sudah jeriga pada saat itu, oh ini saya sudah mulai bergejala ini, ini sakit saya yang setelah 2009 itu saya alhamdulillah tidak pernah sakit, tidak pernah masuk rumah sakit, karena saya juga rutin, olahraga, saya olahraganya renang ya, renang di gelanggang itu, jadi tiap minggu, tiap pagi, dua kali, kadang bisa sampai tiga kali seminggu saya itu berenang rutin ya, tanggal 7 masuk, tanggal 14 ya, hari ketujuh itu sudah mulai timbul rasa tidak nyaman di dada saya dan belakang ya, akhirnya, nah saya juga bilang sama dokter spesialis paru yang merawat di sana, kebetulan ya sejawat saya juga, terus sama teman saya, sejawat saya disarankan untuk dipoto aja, dipoto ronsen aja, nah dan ternyata tanggal 15 itu hasilnya keluar dengan bacaannya, di paru-paru saya ini sudah muncul, ada pneumonia, ada radang, radang yang mengarah ke COVID-19 juga gambaran khasnya, sudah dicatakan kalau kita bandingkan, pada 7 ronsen paru-paru saya itu normal, tanggal 15 muncul kelainan paru ya, hatinya, dalam kondisi terpapar virus yang hebat seperti itu, walaupun kondisi fisik kita kuat ya, ternyata juga bisa muncul, nah terus, kemudian tanggal 15 itu, hasil ronsen saya kan tadi keluar, bahwa ada kelainan di paru, kemudian ya malamnya juga kebetulan hasil-hasil yang tanggal 6 itu keluar juga, nah jadi, hasilnya positif, jadi ibu saya yang menindah tanggal 7 itu positif, ayah saya positif, saya positif, dan penakan saya positif, nah kemudian tanggal 15 itu hasilnya keluar, tanggal 16 itu, ayah saya meninggal ya, ayah saya meninggal, saya sampai dinyatakan negatif, atau boleh keluar itu tanggal, 3 Juni ya, jadi, COVID-19 ini, memang benar ada ya, saya sudah mengalaminya, saya kehilangan, 3 orang anggota keluarga, yang sangat saya sayangi, untuk kakak kandung saya, ibu saya, dan ayah saya, itu hanya dalam waktu 2 minggu, jadi, saran saya, mencegah untuk tidak terpapar, itu, yang penting, karena kalau sudah terpapar, yang sehat saja bisa sakit ya, tapi yang lebih berbahaya lagi, kita itu membawa virus, pulang ke rumah secara tidak sadar, kita membawa virus, meneluarkan kepada, mungkin di rumah kita ada bayi, ada anak-anak kecil, atau ada orang-orang tua, yang usianya lanjut, mereka itulah nanti yang akan sakit, kita mungkin tidak sakit, karena kita sehat, kuat, imunitas bagus, tapi yang di rumah kita, nah itu yang akan sakit nanti, jangan sampai itu terjadi, Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati,